Partai Gerindra menyayangkan sikap Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo yang dinilai melakukan kampanye terselubung. Cahyo dianggap menjual program dana di desa era Joko Widodo saat mengadiri acara peningkatan kapasitas desa di Jogja Expo Center Bantul Rabu lalu. Kampanye terselubung tersebut mengingatkan cara-cara masa Orde Baru. Kalau bagi kami, sikap mendagri ini, mendagri Pak Cahyo ini sudah mulai mengadopsi cara mendagri zaman Orde Baru. Kalau mendagri zaman Orde Baru itu bekerja untuk memenangkan Pak Harto dan Partai Golkar. Nah sekarang yang dilakukan Pak Cahyo itu seperti memenangkan Pak Jokowi dan PDI Persuangan. Jadi cara-cara mengadopsi mendagri versi Orde Baru zaman dulu. Sebelumnya Rabu 25 Juli 2018, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menampingi Presiden Joko Widodo bertemu ribuan kepala desa di Yogyakarta. Acara tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam mempercepat pemerataan pembangunan. Ginajar Hanggarawan, Willy Azari, melaporkan untuk NEP.